Kasih di antara remaja jilid 34 Terungkapnya misteri putri Ciasan Eli Hoa dapat menangkap penyesalan dalam kata-kata singkat ini Maka khawatir kalau pemuda ini marah kepada Bieng Ia cepat berkata, hal hubungan antara pangeran Yang Teh dan Hoaji memang rahasia bagi banyak orang Akan tetapi bukan rahasia lagi bagiku dan bagi mendiang ayahku Mereka memang sudah mengadakan perhubungan semenjak Hoa Hoa Cinci masih berada di kota raja Ayahmu sudah meninggal dunia Li Hoa mengangguk Bokong Cu Jahanam besar itulah yang membunuh ayah katanya dengan wajah bengis Justru karena inilah maka aku dan Li Goat mati-matian membantu bala tentara Mancu Untuk membinasakan pangeran Gadan atau Bokong Cu itu bersama antek-anteknya Hansin mengangguk-angguk Ia dapat menduga mengapa Tio Chiang Kun, ayah Li Hoa, dibunuh oleh Bok Kianteng Ia sudah maklum bahwa Tio Chiang Kun adalah seorang yang amat setia kepada pangeran Yang Teh Karena itu maka dimusuhi Bokong Cu dan dibunuh Sama sekali ia tidak tahu bahwa dibunuhnya Tio Chiang Kun sebetulnya adalah karena gara-gara Bi Eng Seperti pernah dituturkan di bagian depan dari cerita ini Bi Eng pernah tertawan oleh Bokong Cu dan berada dalam bahaya yang lebih mengerikan daripada maut Baiknya Li Hoa yang tahu akan hal ini mendesak ayahnya supaya minta pertolongan Yang Teh Supaya minta gadis tawanan itu dari tangan Bokong Cu Inilah sebab terutama yang membuat Bokong Cu menaruh hati dendam kepada Tio Chiang Kun Dan sebelum pangeran Mongol ini melarikan diri ke utara dan memimpin pemberontakan Lebih dulu ia bunuh ayah Li Hoa untuk melampiaskan kemarahan dan dendamnya Akan tetapi, kenapa kau berada di sini? Tanya pula Hansin Setelah aku mendengar dari adikmu bahwa kau pergi mencari Hoa Ji di daerah ini Aku merasa amat khawatir Aku cukup maklum akan kelihayanmu Akan tetapi kau tidak mengerti bahwa di sini banyak sekali berkumpul orang-orang liai Terutama Pak Triantok tadi Aku, aku sengaja menyusulmu untuk memperingatkan kau akan tokoh ini Tidak taunya aku sendiri bertemu dengan dia terharu sekali hati Hansin Ingin dia menghibur Li Hoa Ingin dia berterus terang bahwa ia tak dapat membalas budi dan cinta kasih sebesar itu Akan tetapi ia tidak kuasa membuka mulut Tidak tega ia melukai hati Li Hoa Akhirnya berkata juga dia Li Hoa, terima kasih atas segala kebaikan hatimu Ku harap sekarang kau kembal ke Tatung Harap kau suka menjaga Bieng Jangan kau mengkhawatirkan aku, aku dapat menjaga diriku sendiri Kembalilah kau, setelah tadi menyaksikan betapa Hansin dapat melawan Bok Hang Memang taulah Li Hoa bahwa pemuda ini memiliki kepandayan yang luar biasa sekali dan bantuannya sama sekali tidak akan ada artinya Juga ia dapat menangkap bahwa permintaan ini tak dapat ia bantah lagi Maka ia mengangguk dan berkata Baik-baiklah kau menjaga diri Selamat jalan, Li Hoa Sampai berjumpa kembali di Tatung Koko, Kanda Kata gadis itu malu-malu dan cepat ia meloncat lalu melarikan diri pergi dari situ Hansin menarik napas panjang Lalu menggirutu Cinta, cinta, kau suka sekali mempermainkan hati muda sesukamu Sampai lama ia merenung seorang diri Namun tetap saja tak dapat ia memecahkan persoalan sulit daripada cinta kasih yang mempermainkannya Yang menimbulkan liku-liku asmara yang membingungkan di sekelilingnya Tilana Tio Li Hoa Bieng Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras dan munculah belasan orang anggauta tentara mancu yang berlari-lari ketakutan Ada di antara mereka yang pakaiannya cobak cabik dan berdarah di sana sini Selaka kalau muncul si jangkung pemelihara harimau tanda seru terdengar seorang di antara mereka berkata Jangan-jangan orang bongol akan mengajukan kalisang siluman itu dan hari maunya tanda seru kata yang lain Aduh, aduh seorang yang pakaiannya koyak-koyak tiba-tiba terguling dan ketika dilihat oleh kawan-kawannya ia telah tewas Sudah lima orang kawan tewas Selaka, lari tanda seru akan tetapi kembali dua orang terguling dan tewas Biarpun luka-luka mereka itu tidak hebat Makin ketakutanlah sisa rombongan tentara mancu ini dan mereka cepat melarikan diri Namun tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tau-tau honsin sudah berada di depan mereka Pemuda ini amat tertarik hatinya ketika mendengar percakapan mereka tentang seorang jangkung berbangsa Mongol yang bernama Kalisang dan memelihara harimau Teringat ia akan cerita Mendiang Angjiu Toanio ketika hendak meninggal dunia Yaitu tentang adik kandungnya yang diculik oleh Angjiu Toanio Dan kemudian adik kandungnya itu dirampas oleh seorang Mongol gundul yang memelihara harimau Orang-orang mancu yang sedang ketakutan itu makin kaget ketika tiba-tiba entah dari mana datangnya Muncul seorang pemuda tampan di depan mereka Hansin tak mau membuang banyak waktu Lekas bilang, apakah siluman jangkung pemelihara harimau itu seorang Mongol yang berkepala gundul betul Kata seorang di antara mereka Hansin berkelebat dan lenyap lagi Orang-orang mancu menjadi pucat, saling pandang, kemudian lari tunggang-langgang Selaka, di siang hari bertemu dengan siluman-siluman berkeliharan, keluh mereka ketakutan Hansin berlari cepat menuju ke arah dari mana orang-orang itu datanglah tiba di sebuah hutan berbatu-batulah mencari-cari dengan matanya Akan tetapi tempat itu sunyi dan gelap Tak terdengar seokor pun binatang hutan kecuali burung-burung di udara dan di pohon-pohon Agaknya binatang-binatang hutan bersembunyi Sama sekali tidak berani memperlihatkan niri atau mengeluarkan suara Tiba-tiba terdengar geraman yang luar biasa kerasnya Geram harimau Akan tetapi, bukan main hebatnya Serasa bergoyang bumi dibuatnya Hansin kagum sekali Tentu seekor harimau yang amat besar Biarpun ia seringkali melihat harimau dan mendengar raumnya Namun belum pernah mendengar geraman harimau sedasyat itu Selagi ia hendak lari ke arah suara harimau yang agak jauh dari situ Tiba-tiba ia mendengar teriakan orang ketakutan dari arah berlainan Yaitu dari arah gunung-gunungan yang banyak gua-guanya Ada orang terancam bahaya, pikirnya, dan jiwa satrianya membuat ia membelokan kaki menuju ke arah suara ini lebih dulu untuk menolong orang yang berteriak-teriak ketakutan itu Ternyata suara itu datangnya dari sebuah gua besar dan ketika ia memasuki gua itu Ia melihat seorang laki-laki bangsa mancu menjerit-jerit ketakutan dalam sebuah kerangkeng beruji besi yang amat kokoh kuat Laki-laki ini ketakutan setengah mati, agaknya setelah mendengar rauman harimau yang masih bergema itu Akan tetapi munculnya seorang pemuda tampan yang tangan kirinya dibalut dan digantung membuat ia terdiam heran biarpun tubuhnya masih menggigil dan wajahnya pucat Kenapa kau di sini? Siapa yang menawanmu tanya Hansin Tolonglah hamba, orang gagah, tolonglah, orang itu meratap dalam bahasa mancu yang dimengerti baik oleh Hansin Memang pemuda ini dahulu di Minsan sudah mempelajari bahasa-bahasa asing di sekitar Tiongkok Hamba, ditawan oleh Kalisang, dan itu di Adan, harimaunya sudah terdengar suaranya, tolonglah, girang hati Hansin Kiranya orang ini seorang yang akan dijadikan korban, hendak dijadikan santapan harimau peliharaan Kalisang Kesempatan bagus untuk mencari keterangan perihal adik kandungnya Cepat ia menggunakan tangan kanannya merenggut putus beberapa buah ruji besi di belakang orang itu yang memandang dengan matel, terbelalak heran Lekas keluarlah dan bersembunyilah Kau harus lari dari jurusan lain supaya jangan jumpa di jalan dengan harimau itu Orang itu saking girangnya, lupa mengatakan terima kasih Terus saja ia meloncat keluar dan berlari sifat kuping menuju ke arah yang berlawanan dengan arah di mana terdengar rauman harimau itu Hansin lalu memasuki kerangkeng itu dari belakang, duduk bersandar pada bagian yang sudah ia rusak rujinya, menanti tenang Suara auman harimau makin lama makin dekat dan tiba-tiba muncullah seekor harimau besar sekali di depan gua, bersama seorang laki-laki yang aneh Orang ini bertubuh tinggi kurus, kepalanya gundul pelontos mengkilap seakan-akan kepala yang benjal-benjol itu digosok dan disemir selalu Kerut keningnya membayangkan watak yang pemarah dan lucunya, di kedua telinganya bergantungan dua buah anting-anting Adapun harimau itu benar-benar seekor harimau yang besar sekali dan nampaknya amat kuat dan buas, akan tetapi jinak di dekat orang gundul tinggi kurus itu Inilah Kalisang, orang mongol pemelihara macan yang pernah kita temui satu kali dalam jilid yang lalu Seperti telah dituturkan dalam cerita itu, Kalisang telah merampas bayi dalam gendongan ansiut Toanyo di dalam hutan Dan pada saat ia hendak memberikan bayi itu kepada harimaunya, muncul hoa hoa cinjin yang mengalahkannya dan merampas bayi itu Kini Kalisang memandang dengan muka muram ke dalam kerangkeng Ia amat heran karena tadi yang ditangkapnya untuk dijadikan mangsa harimaunya adalah seorang mancu, musuh bangsanya Kenapa sekarang tahu-tahu telah berubah menjadi seorang pemuda bangsa hantampan Tak senang ia melihat mata pemuda itu yang mencorong tajam, malah harimaunya yang tadinya menggeram melihat calon mangsanya Kini agak mendekam dan mengeluarkan gerengan takut ketika matanya bertemu dengan pandang mata pemuda itu yang tidak kalah tajam Dan berpengaruh Kemangapelginga orang mancu itu Kau ini setang dari mangab langi masuk ke sini tanyanya dengan suaranya bindeng Gelih juga hati hoa cinjin mendengar orang bindeng ini bicara Kalau bieng berada di sini, tentu ia akan terpingkal-pingkal Pikirnya Apa kau yang bernama Kalisang tanyanya tak acuh? Betul, aku Kalisang dan kau akan menjadi makanan macangku Haha, dagingmu lebih empuk tentu daripada daging olang mancu Tanda seru Kalisang melangkah maju, mengeluarkan sebatang kunci dan membuka pintu depan kerangkeng yang dikuncinya itu Dengan muka menyeringai ia lalu menarik pintu kerangkeng terbuka Akan tetapi, ia merasa heran melihat harimaunya tidak lekas menubruk maju Biasanya, begitu kerangkeng dibuka, harimaunya itu terus saja menubruk maju dan menyerang calon mangsanya di dalam kerangkeng Sekarang ini si macan hanya menggereng-gereng memperlihatkan tarinya dan matanya mencorong ke arah Hansin Anakku, hayo maju, makang dia, hayo tanda seru Kalisang mendesak harimaunya Hansin tidak takut sama sekali menghadapi harimau itu Akan tetapi ia merasa kurang lewasa kalau harus melawan harimau di dalam kerangkeng yang sempit Maka ia mendahului keluar dari kerangkeng menghadapi Kalisang dan harimaunya dengan tangan kiri tergantung Kalisang, aku tidak ingin bermusuhan denganmu Kedatanganku ini hanya hendak bertanya, kemana perginya anak perempuan yang belasan tahun yang lalu kau rampas dari tangan Anji Yuto Anio sambil bertanya demikian Pandang macan Hansin menyambar-nyambar dari Kalisang Kepada harimau itu dan meremang bulu tengkutnya kalau ia membayangkan betapa adik kandungnya itu sudah dijadikan mangsa harimau ini Kau, kau bilang apa tanda tanya Kalisang bertanya, wajahnya agak berubah Kau siapa tanda tanya tak perlu kau mengenal aku siapa Hanya patut kau ketahui bahwa anak perempuan yang masih bayi Yang kau rampas dari tangan Anji Yuto Anio dulu itu Dia adalah adik kandungku Dimana diakini di dalam suara Hansin terkandung ancaman hebat Kalisang menepuk pantat harimaunya dan binatang itu kini mulai menyerang Menubruk dengan kuat sekali ke arah Hansin Hehe, kau mau mampus masih benglagak tanda seru akan tetapi alangkah kagetnya hati Kalisang ketika melihat betapa pemuda itu hanya dengan sebelah tangan Menggeser kaki ke samping lalu tangan itu bergerak cepat, menampar mulut macan Prat harimau terbanting dan mulut harimau itu hancur, giginya pada copot dan bibirnya berdarah sampai ke hidungnya Harimau itu kesakitan dan marah sekali Kembali ia meloncat dengan tubrukannya, kini kedua kakinya juga ikut mencakar Kembali Hansin bergerak cepat, dua kali tangan kanannya bergerak dan pelak Plak harimau itu sekali lagi terbanting dan bergulingan sambil menggereng-gereng kesakitan Ternyata semua tulang kaki depannya telah remuk oleh tamparan Hansin tadi Setelah tulang kaki depannya patah-patah dan mulutnya berikut gigi-giginya rusak Harimau besar ini tak berdaya lagi Kalisang membelalakan matanya lamarah bukan main Sambil mengeluarkan seruan panjang dan aneh ia melangkah maju dan tangan kanannya bergerak ke depan Lengan ini terus mulur panjang dan biarpun jarak antara dia dan Hansin ada 1,5 meter lebih jauhnya Tangannya masih dapat mencengkeram ke arah pundak kanan pemuda itu Hansin merasa heran karena belum pernah ia melihat ilmu seperti ini Akan tetapi ia sengaja bergerak lambat dan memberi kesempatan kepada tangan lawan untuk mencengkeram pundaknya Kalisang berseru kaget ketika tangannya mencengkeram pundak yang menjadi lunak seperti kapas saja Sehingga semua tenaganya amblas dan lenyap ke pundak lawan Dan lebih-lebih kagetnya ketika tiba-tiba tangan Hansin sudah menotok jalan darah di dekat sikunya yang sekaligus membuat tangannya itu lumpuh Belum sempat ia bergerak, tubuh Hansin berkelebat dan Kalisang roboh terguling, tak dapat bergerak lagi Kakek ini di samping kesakitan dan kekagetan, juga merasa heran setengah mati Bagaimana ada orang masih amat muda lagi, dapat membuat dia tak berdaya hanya dalam segerakan saja? Belum pernah selama hidupnya ia mengalami hal-hal seperti ini Hayo kau katakan, Kalisang Di mana bocah perempuan yang kau rampas dari tangan Anji Yuto Anio dulu itu Hansin membentak Kalisang berusaha bangun, akan tetapi tidak berhasil Ia malah tidak kuasa lagi menggerakkan kaki tangannya Akhirnya ia mengeluh, aduh, kau hebat sekali, angak itu, sudah dinampas Hoa hoa cinjing, Hansin melompat maju, mencengkeram lengan Kalisang demikian eratnya sampai kakek itu meringis Ia merasa betapa tulang-tulang lengannya seperti hancur luluh di cengkeram tangan pemuda aneh ini Jangan bohong, anak itu tentu sudah kau berikan kepada macangmu menjadi mangsanya Oh oh, enggak, enggak, aduh lepaskan lenganku, betung-betung, dulu dinampas hoa hoa cinjing Mana aku bengani melawang dia tanda tanya dirampas hoa hoa cinjing Kau maksudkan? Hoa ji itu, aku tidak tahu siapa namanya Kau boleh tanyakan saja sama dia Tanda tanya Hansin bangun berdiri Sekali menyambar, ia sudah mengangkat kerangkeng itu dengan sebelah tangan Lalu membanting kerangkeng itu di atas tubuh harimau yang masih berkelojotan di atas tanah Kerangkeng pecah berantakan dan kepala harimau pecah Kali ini baru kerangkeng dan macangmu yang kuancurkan Awas, kalau ternyata kelak kau membohongiku tentang bocah itu Aku akan mencarimu dan menghancurkan kepalamu juga Jangan harap kau akan dapat terlepas dari tanganku Tidak, tidak bohong tanda seru keluh kali sang yang tidak berdaya sama sekali melihat binatang peliharaan dan kerangkengnya wancur Hansin lalu meninggalkan tempat itu dan terus menuju ke utara Di sepanjang jalan ia tak dapat menahan jantungnya yang berdebaran tidak karuhan Kalau betul cerita kali sang bahwa adik kandungnya itu dirampas Apakah tak boleh jadi kalau adik kandungnya itu adalah Hoaji si gadis berkedok? Dan ia sedang mencari Hoaji yang menjadi kekasih pangeran yang te Betul-betulkah dia adik kandungku? Hansin ragu-ragu Akan tetapi sekarang semangatnya mencari Hoaji menjadi berlipat kali lebih besar lagi Ia akan mencari Hoaji bukan saja hanya untuk memenuhi permintaan pangeran yang te Akan tetapi sekarang terutama sekali untuk membuktikan apakah Hoaji betul-betul adik kandungnya yang selama ini ia cari-cari Betapapun juga, legalah hatinya mendengar dari kali sang bahwa adik kandungnya tidak dimakan harimau seperti yang tadinya ia khawatirkan Aku harus menyerbu ke utara, kalau perlu ku datang di markas besar tentara Mongol Harus ku jumpai Hoaji Siapa tahu dia betul-betul adik kandungnya Hati Hansin berdebar keras Dia merasa sudah hampir dapat membuka rahasia ini Rahasia Bieng, rahasia Tilana, dan rahasia adik kandungnya Mungkin rahasia kematian orang tuanya Dengan penuh semangat, biarpun tangan kirinya masih harus digantung Pemuda ini melakukan perjalanan cepat menuju ke utara ibu Ada sebuah hal yang ku harap ibu suka berkata terus terang kepadaku Demikian Tilana berkata kepada ibunya Begitu ia memasuki rumah dan menghadap ibunya itu Ibunya adalah Balita, seorang putri Hui yang tersohor Seorang pemimpin suku Hui yang mempunyai nama besar di dunia Kang O Apalagi akhir-akhir ini Sepak terjangnya aneh dan ganas sekali Sungguhpun ia pada hakikatnya membenci kejahatan dan membasminya Namun dengan keruk yang ganas dan kejam tak kenal ampun Oleh karena itulah maka Balita mendapat julukan Jin Cham Hoa Di waktu mudanya, Balita terkenal seorang wanita cantik jelita jarang bandingnya Akan tetapi, seperti telah diceritakan dalam jelit terdahulu Setelah wanita ini menjadi rusak hatinya karena tergila-gila kepada Ciasan Dan oleh pendekar itu cinta kasihnya ditolak Balita menjadi buas dan Seperti berubah ingatannya Ia menjadi kejam, ganas sekali Dan tidak lagi memperdulikan kecantikan dirinya Sekarang ia telah menjadi seorang wanita tua Yang biarpun masih ada tanda-tanda bekas kecantikannya Namun ia kelihatan seperti orang liar Rambutnya riap-riapan panjang Pakainya sederhana dan tidak karuhan Akan tetapi hebatnya Karena ia tekun memperdalam ilmunya Ia menjadi makin lihai dan tak seorangpun bang sahui Yang tidak tunduk dan takut kepadanya Kedatangan puterinya yang sudah membuka kerudungnya itu Membuat Balita mengerutkan kening dan memandang tajam Cantik sekali wajah anaknya ini Cantik jelita Mendengar ucapan tilana tadi Balita makin tajam pandang matanya Ada hal apa yang aku sembunyikan darimu Balas tanyanya Ibu, pernah aku mendengar ibu berkata bahwa Anak ibu hanya aku seorang diri Akan tetapi Benarkah itu, ibu? Apakah selain aku Tidak ada lain orang anak perempuan lagi? Apakah tidak ada adikku? Seketika pucat wajah Balita mendengar pertanyaan ini Ia bergerak maju dan lengan tangan anaknya Sudah dipegangnya erat-erat Seperti seekor burung Raja Wali menangkap kelinci Apa katamu? Dari mana kau mendengar hal itu? Dan, eh, kenapakah sudah membuka kerudungmu? Tilana, kau telah melanggar sumpahmu Hayo katakan, siapa yang membuka kerudungmu tiba-tiba saja Mungkin karena dibangkitkan kekagetannya mendengar pertanyaan tilana tadi Balita menjadi marah tidak karuhan Tilana terpukul hatinya oleh pertanyaan yang memang sudah disangka-sangkanya Inilah menundukkan mukanya Tidak biasa gadis ini berbohong kepada ibunya Ada orang yang sudah membukanya Ibu, aku pun hendak menceritakan hal ini kepadamu Ada, seorang pria yang sudah membukakannya, setan Dan kau sudah bunuh dia Sudah cincang hancur tubuhnya tilana menjeleng kepalanya Tiba-tiba balita mencengkeram pundaknya Dan pikiran yang sudah kacau balau dari wanita setengah tua ini Tiba-tiba teringat akan hal lain Eh, katakan lekas apakah kau sudah dapat memenggal leher cia Hansin putra cia-san Kenapa tidak kau bawa ke sini kepalanya Tanda tanya tilana sudah biasa menghadapi keadaan ibunya seperti itu Pikiran ibunya berpindah-pindah tidak karuhan Karena soal membalas dendam kepada Hansin Ada hubungannya dengan kerudung yang diranggut dari mukanya Maka tilana lalu menjawab Tidak, ibu Dia terlalu lihai bagiku Kepandainya tinggi sekali Dan aku telah gagal membunuhnya Sedikitnya aku harus berlatih 10 tahun lagi Kalau harus menghadapi ilmu silatnya Balita menarik napas panjang Dan menjatuhkan dirinya di atas bangku Nampak kecewa sekali Sampai lama ia diam tak bergerak Lalu terdengar ia berkata perlahan Cia-san Cia-san, sampai kapan aku dapat membalasmu Dan wanita ini menangis terisak-isak Tilana memeluk ibunya Ibu, harap kau jangan berduka Ibu, dan soal sakit hati itu kurasa Takkan mungkin dapat dilakukan pembalasan lagi Mendadak balita meloncat lagi berdiri dan memandang benis kepada anaknya Percuma saja selama ini ku didik kau Tidak becus membuat mampus anak Cia-san Eh, bagaimana tentang laki-laki yang merenggut kerudungmu tadi? Kau bilang tidak membunuhnya? Kenapa kau tidak bunuh diri atau menyerahkan diri menjadi istrinya Wajah Tilana menjadi merah sekali dan dua titik air mati menetes surun di atas pipinya Ibu, aku, aku sudah menjadi istrinya Balita membelalakan mata Menjadi istrinya tanpa setahuku? Setan Siapa itu yang menjadi menantuku? Kalau dia tidak berharga, akan ku cincang hancur tubuhnya Hayo bilang, siapa dia yang menjadi pilihanmu itu makin merah buka Tilana Sampai ke lehernya merah sekali Kemudian dengan perlahan ia menjawab Cia Cia Hansin Balita melengak seperti disambar petir Ia tidak percaya akan pendengarannya sendiri Maka ia mendekatkan kepala dan bertanya mendesak Siapa kau bilang? Yang keras dia Cia Hansin Ibu, Balita mengeluarkan jerit melengking menyayat hati Tangannya diangkat ke atas Siap hendak dijatuhkan kepada tubuh Tilana yang sudah meramkan mata Akan tetapi gadis yang tidak takut mati ini tidak merasa datangnya pukulan itu Malah tiba-tiba terdengar suara berkah-kakan Ketika ia membuka mata Ibunya tertawa bergelak-gelak Tubuhnya terguncang-guncang dan kepalanya berdungat Hahaha Hai hai hai, kau menjadi istrinya? Haha, hai hai Cia San Cia San, apakah sekarang kau tidak akan bangun dari dalam kuburmu? Hahaha Dan Balita lalu lari keluar dari pondoknya Berlari-lari di sepanjang padang pasir sambil tertawa bergelak-gelak dan kadang-kadang menangis Untuk sesaat Tilana melengak Ia kaget, bingung dan heran Sikap ibunya merupakan teka-teki baginya Ia cukup mengenal ibunya dan biarpun ibunya bersikap aneh Akan tetapi semua yang diucapkan masih mudah ditangkapnya Namun kali ini benar-benar ia tidak mengerti Kenapa ibunya bersikap seperti itu ketika mendengar bahwa ia sudah menjadi istri Cia Hansin? Karena penasaran, apalagi karena pertanyaan pertama belum dijawab Tilana lalu berkelebat dan lari mengejar ibunya Orang-orang Hui yang melihat ibu dan anak ini berkejar-kejaran Hanya tersenyum dan mengangkat pundak Memang mereka itu mempunyai dua orang pemimpin ibu dan anak ini Yang luar biasa anehnya Betapapun juga, mereka berdua adalah pemimpin-pemimpin yang amat baik Amat mereka takuti, amat lihai Tilana melihat ibunya sudah duduk di dekat batu besar dan berlindung dalam bayangan batu itu Masih tertawa-tawa dan kadang-kadang menangis Ciasan Ciasan, apakah sekarang mayatmu tidak membalik di dalam kubur? Haha, hai hai hai, puas hatiku, puas Tilana berlutut di dekat ibunya Dirangkulnya ibunya penuh kasih sayang Ibu, tenanglah, ibu Balita memandang kepadanya Lalu tertawa lagi bergelak-gelak sambil menuding kepada Tilana Kau, haha, kau kawin dengan dia Tanda seru ibu, kau kenapa begini, ibu? Harap kau terangkan dan sekalian jawab pertanyaanku Apakah selain aku, kau masih mempunyai seorang anak perempuan lagi Tiba-tiba Balita menghentikan sikapnya yang luar biasa itu Kini ia merenung dan ketika pandang matanya bertemu dengan Matla, Tilana Gadis ini terkejut bukan main Dalam pandang Matla ini lenyaplah semua kasih sayang ibunya Terganti kebencian yang mengerikan hatinya HMMM, kau mau mengerti, bocah? Memang sebaiknya kau tahu agar aku dapat menyaksikan kehancuran hatimu Dengar Memang aku mempunyai seorang anak perempuan lain, anak kandungku Dan kau bukan anakku Dengar, Tilana, dengar baik-baik Kau bukan anakku, akan tetapi kau anak Ciasan Hahaha Kau anak Ciasan, mengerti? Kau adik Cia Hansin dan kau telah menjadi istri kakak kandungmu sendiri Hahaha, gadis yang sekarang bersama Cia Hansin Yang dianggap adiknya selama ini Dia itulah anakku yang sejati Dia anak kandungku Hahaha, hai 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 Tanda seru kalau ada geledek menyambar kepalanya di siang hari terang itu Tilana takkan sekaget ketika mendengar ini Pukulan hebat ini tidak kuat ia menerimanya dan seketika ia roboh terguling pingsan Balita tertawa-tawa memandang tubuh Tilana yang pingsan itu Kemudian berjalan pergi sambil tertawa-tawa dan kadang-kadang menangis sedih Matahari bergerak perlahan, bayangan batu karang itu makin menggeser sampai akhirnya tubuh Tilana tertimpa cahaya matahari Namun tubuh itu belum juga bergerak sesosok bayangan putih bergerak perlahan memasuki kota tatung Bayangan seorang wanita muda yang cantik jelita Tilana Wajah gadis ini pucat bagaikan mayat hidup Sinar matanya aneh sekali Sayu dan terbenam dalam kedukaan hebat Rambutnya yang panjang dan tertutup kerudung agak kusut Demikian pun pakaiannya yang berwarna putih Sinar bulan yang menerangi mukanya yang cantik menimpa sepasang pipi yang basah, basah air mata Siapa orangnya yang takkan merasa hancur hatinya, takkan merasa perih dan sakit kalbunya Seolah-olah tertusuk ratusan jarum berbisa Dia telah menjadi istri, kakak kandungnya sendiri Dia telah mencintai kakak kandungnya Cia Honsin, orang yang dicintainya Orang yang telah menjadi suaminya Biarpun secara tak sadar ternyata adalah kakaknya sendiri Dan Bieng, nona yang dianggapnya amat baik hati Yang membantu menjadi istri Honsin Yang ia anggap sebagai adik ipar yang ia sayang Ternyata malah bukan adik kandung Honsin Tepat seperti yang dikatakan oleh pemuda itu Benar-benar Bieng adalah putri balita yang selama ini ia anggap sebagai ibunya Dunia serasa hancur bagi pilana kalau ia teringat akan semua ini Untuk kesetian kalinya, dua butir air mata berlinang lalu menetes ke atas kedua pipinya perlahan-lahan mengalir ke bawah Tak diusapnya, tak diperdulikan Dan Honsin mencinta Bieng Bieng sudah begitu baik terhadapku Dan sekarang keadaan berbalik Bieng putri balita, dicinta Honsin Dia sendiri adik kandung Honsin sekarang tiba Gilirannya untuk membalas budi Bieng dengan Honsin Kemudian, ah, untuk apa lagi hidup di dunia? Dia telah melakukan sesuatu ikamat hina Menjadi istri kakak kandung sendiri Dia harus mati Bieng sedang bercakap-cakap dengan Ligoat dan Yanbu di ruangan dalam Ketika seorang pelayan memberitahu bahwa ada seorang wanita Hui mencari Bieng Tilana, berkata Bieng girang dan berdebar hatinya Cepat ia berlari keluar dan, benar saja Tilana berdiri di depan rumah seperti sebuah patung dari marmer Cici Tilana tanda seru Bieng menubruk dan mengeluknya Girang bukan main hatinya dapat melihat gadis ini dan tidak melihat gadis ini membunuh diri karena perbuatan Honsin Makin terharu hati Tilana melihat sikap Bieng Benar-benar seorang gadis yang berhati tulus dan jujur Tak terasa lagi air matanya bercucuran ketika ia membalas pelukan Bieng Bieng sendiri mengira bahwa Tilana masih merasa berduka karena penolakan Honsin Maka cepat ia menghiburnya Cici Tilana, harap kau jangan berduka Aku senang sekali kau datang, biarlah kau tinggal dulu dengan aku di sini Sinko sedang ke utara, tak lama lagi tentu ia datang kembali dan Bieng, kau mulia sekali, tapi aku mempunyai sebuah urusan yang amat penting Yang akan ku bicarakan denganmu Bieng, maukah kau ikut dengan aku keluar kota, ke tempat yang sunyi di mana kita bisa berbicara secara enak Tak terganggu tentu saja, Cici Tilana Biar aku pamit dulu ke dalam, tak usahlah, urusannya penting sekali, adikku Kebetulan sekali pada saat itu Ligoat dan Yanbu keluar Ligoat dan saudara Yanbu, aku akan pergi sebentar bersama Cici ini Bieng tak melanjutkan kata-katanya karena Tilana sudah menggandeng dan menariknya pergi dari situ Ligoat dan Yanbu saling pandang dan heran Siapakah wanita cantik yang aneh itu entahlah Yanbu mengangkat pundak lalu termenung, penuh kekhawatiran Akhirnya ia menghibur hati sendiri dan berkata Tentu seorang kenalan yang baik, orang-orang seperti dia itu memang amat terkenal di dunia kengau dan banyak hubungannya Tadi kulihat sikap mereka amat mesra, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sementara itu, Bieng dan Tilana berlari-lari cepat di malam hari itu menuju keluar kota Kalau ada yang melihat mereka, yang melihat ini takkan heran karena di kota ini adalah pusat tempat orang-orang kengau yang aneh dan liai Hanya mungkin mereka akan kagum sekali melihat dua orang gadis yang amat cantik jelita ini Terima kasih telah menonton